Baiklah teman-teman, pada pagi ini saya akan mencoba membuatkan sebuah video tutorial untuk menjawab pertanyaan pamuhbit terkait bagaimana menampilkan data detail di dalam framework Code Igniter. Di sini saya menggunakan sebuah database dummy bernama Sakila, bisa di-download di Google, Download Database Sakila. Nanti akan keluar, silakan di-download di Google. Database Sakila ini adalah sebuah database dummy, di mana sudah terbuat datanya atau record-nya, kemudian beserta relasinya. Baiklah sekarang kita membuat sebuah controller baru, saya beri nama actor.php, Kemudian di Fuse saya membuat sebuah folder bernama actor, dan membuat sebuah file bernama index.php. Kemudian di actor, di sini, kita akan membuat sebuah baris programnya, class-nya namanya actor, kemudian auto-load saya letakkan di controller untuk menghemat memori. Dan inilah yang benar, si i-load, db-nya, jangan lupa, kemudian untuk url-nya. Kemudian di sini, saya melakukan passing data, yaitu ke folder dan nama file-nya index. Kemudian di sini, nanti saya membuat sebuah variable yang akan saya passing ke dalam index.php-nya. Di sini ada data, dengan nilai, nilainya adalah, di sini, table actor, langsung saya result array, jika ingin, dalam bentuk array. Kemudian di sini, db, order, by. Di sini, nama kolom, kemudian kita sortir, ascending. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan ke index.php-nya. Saya tidak menggunakan HTML, CSS, sama bootstrap-nya ya. Di sini langsung data. Di sini langsung saya cetak, echo, value, first name. Maka di sini, kita bisa mengetikkan nama kontrolernya actor. Di sini akan muncul. Jika ingin rapi, maka menggunakan bootstrap. Di sini. disini saya buatkan dulu tablenya ya ini first name kemudian disini ada actionnya kemudian kita membuat sebuah link akan mengarah ke actor garis miring detail garis miring dollar value nya adalah id jika sudah kita refresh kita akan mendapati error karena nama kolomnya adalah actor underscore id oke sudah terlihat disini saya tambahkan sedikit flash jika sudah sekarang kita akan membuat sebuah fungsi detailnya ingat ada dua cara bisa menggunakan parameter di fungsi kemudian bisa menggunakan yuri segmen kita membuat fungsi detail detail saya ajarkan cara cepat id detail where actor karena single datanya kita gunakan row kemudian kita membuat file baru bernama detail buka file index.php kemudian tekan kalau macbook command shift command shift s atau di windows ctrl shift s ini adalah cara cepat kemudian save oke first name ingat cukup kursor diletakkan di akhir kemudian tekan command c command v command v di sini actor id first name last name kemudian ada satu kolom lagi di sini adalah last update kemudian di sini adalah last update kemudian di sini sudah tidak perlu di for each kenapa? karena datanya adalah single ini saya kembalikan ke actor ke controller ke controller di sini tulisannya back di sini single jadi 0 biasanya 0 tapi nanti kalau error kita print R kita debug dengan kita men-debug jadi kita mengetahui isi dollar data di sini dollar data karena di sini data di sini actor id di sini last name di sini last update jika sudah kita akan mencoba al al di sini kita dapati actor detail 165 lihat tidak terdapat index maka di index php di sini kita sertakan index php karena di sini saya belum men-setup htaccess config oke disini sudah ada htaccess oke belum belum ada htaccess ini cara mengecek ada htaccess atau belum index .php actor nanti di sini tinggal kita tambahkan index .php lihat di sini ada error error ini yang ingin saya ajarkan ke pak muhbit oke sekarang di detail ini saya tambahkan dulu di sini copy saya letakkan di di sini ya pre kita melakukan printer data lihat cara bacanya seperti ini class object class object artinya kalau misalnya ini sudah keluar di browser datanya sudah ada tidak perlu khawatir pasti ketika dicetak pun ada tinggal kita memahaminya karena ini object maka tidak menggunakan array itu poin satu poin keduanya dia bukan dua dimensi hanya satu dimensi sangat mudah tekan komen satu dua tiga empat seperti ini kemudian hapus kemudian baris 14 kita hapus kita simpan id first name last name kemudian ada last update back misalnya Albert atau Angelina disini ada Angelina detail baiklah pamukbit semoga bisa difahami dengan jelas jika belum difahami silahkan bertanya di whatsapp terima kasih